Selamat datang di The Comment Update. Yang pertama dari Ukraina. Seorang pemimpinan partai internet Ukraina atau UIP mengenakan kostum Darth Vader saat mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden Ukraina di Kiev tanggal 29 Maret 2014. Dan partai UIP ya, ini menyiapkan dana hingga 225 ribu US dolar atau senilai 2,5 miliar untuk pencapresan sang Darth Vader. Berita selanjutnya datang dari Shanghai. Shanghai bikin objek wisata rumah terbalik dan rumah terbalik ini dibangun sebagai sarana objek wisata aneh yang unik bernama China Folk Painting Village. Di dalam rumah ini nantinya juga akan diisi perabotan yang dipasang terbalik. Dan berita selanjutnya dari Australia. Trendy College adalah sekolah yang berada di wilayah Perth memasukkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan wajib bagi siswa kelas 1 SD sampai 8 SMP. Siswa sekolah di sana mempelajari bahasa Indonesia selama 240 menit atau tiga kali pertemuan dalam seminggu. Itu yang terjadi sama Australia ya. Wow, luar biasa. Sungguh pembacaan berita yang amat sangat tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Gimana Pak? Gue luar biasa kan? Pas keluar biasa-biasa aja? Iya betul. Maksudnya kalau gue performance gitu biasa-biasa. Gimana omirip? Om Adrian nggak? Om Adrian Superman. Selamat pagi Indonesia. Oke, balik lagi di The Command News. Kita akan memberikan beberapa update berita diantaranya. Ini ada berita datang dari Danny Bowman. Seperti apa beritanya? Mari kita lihat. Danny Bowman mengaku kecanduan selfie. Dalam sehari bisa melakukan 200 kali selfie. Oh my God. Kecanduan ini mengakibatkan Danny sering bolos sekolah dan meninggalkan banyak kegiatan lainnya. Bahkan ada kabar dia sampai operasi plastik segala dan juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul, betul. Dan tidak boleh ditiru ya demi selfie yang sempurna. Dan ini ternyata bertambah parah, dia masih berlanjut kecanduan selfie-nya di hampir bunuh diri. Wow, Kak. Karena selfie-nya jelek. Mari kita lihat beritanya. Foto selfie jelek. Bowman. Malah mau bunuh diri. Oh. Dia kecewa sama hasil selfie-selfie-nya. Oh, ya ampun. Eh. Oh. Eh. Eh, lagi sedih. Aduh, bajunya v-neck lagi. Apa yang ada di pikiran anak itu ya? Pasti hidupnya enak. Jangan ditiru ya komentar. Ya, ya, ya. Berita selanjutnya. Datang dari Cina. Seperti apakah beritanya? Mari kita lihat. Tiap hari dipukuli orang, pria ini jadi kaya raya. Oh. Pria Cina ini hidup dengan mengandalkan ketahanan tubuhnya yang sangat luar biasa. Dia bekerja sebagai sensek hidup. Tiap hari kerjanya dipukulin orang. Terus abis orang mukulin dia, dia dibayar. Dapat bayaran dia? Mungkin untuk melepaskan emosi kan. Ah, dipukulin orang itu. Tapi dianya yang. Oke. Namanya. She's whipping. Hah? She's whipping. She's whipping. She's whipping. Si pengiriman barang. She's whipping. Iya, 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 iya. Otot, kawat, tulang, besi. Cucit. Wah, dicopot sarang tingginya juga. Wah. Dia kembali. Wah. Buset, itu karas men. Asli badannya segeda gitu. Wah, karate. Wah. Masih maju. Wah. Oke. Berarti dari Cina kita terbang langsung ke Italia. Di Italia, ternyata sepak bola itu tidak hanya digandrungi oleh kaum muda saja. Kalau nggak percaya, ini dia beritanya. Nah, lihat nih. Seorang nenek bermain bola di Italia memakai rok hitam dan kardigan. Masa sih? It, it. Tuh lah, tuh. Wih, bisa jaging loh, ih. Enek lagi, nek. Wih, eh, eh. Si nenek. Hebat, kan? Nenek. Berita kayak gini, anehnya masuk TV kalau di komennya. Iya. Nggak ada tuh yang penting-penting. Nggak ada. Cinta-cinta. Saya ingin melihat atau mendengar berita dari percintaan. Oke. Yang nama belakangnya Jonas. Siapa di sini? Jonas? Jomblo ngenes? Jomblo ngenes? Hehehe. Nggak ada pada punya pacar semua. Halo lah, jomblo ngenes. Ya ampun. Aku nyari jauh-jauh ternyata ada di dalam diri aku. Ya ampun. Hicks, Hicks. Hicks, Hicks. WK, WK, WK. Lihat tuh, kan? Sampai buka tuh nonjok-nonjok tembok. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih nonjok-nonjok tembok? Gara-gara aku. Astagfirullahaladzim. Cerita dong. Cerita dong sama. Kenapa sih Mas Danang? Apa nonjok-nonjok tembok? Lihat tuh, Lihat tuh. Tangannya luka tuh. Tuh, Lihat tuh. Aku... Pasarannya gini. Aku hubungan aku nggak baik sama pacar aku. Yang cewek, yang cowok juga. Jadi aku sih kadang bingung mencari pacar. Ini lucu lagi. Udah lah, nggak usah diceritain, Pak. Ngapain sih? Tapi sekarang jomblo ya? Apa? Jomblo ya? Ada deh. Jomblo ya? Iya dong. Lanjut dong. Coba kita lihat nih. Jomblo nges. Thank you, Bapak Produser. Ini jomblo nges dari Serbia. Ini bukan jomblo nih? Iya. Lelaki asal Serbia ini boleh diberikan predikat jomblo paling nge sejagat. 3.000 perempuan telah menolak. 5.000 bahkan. 5.000 perempuan telah menolak. Cintanya. Jadi dia mencoba cari jodoh lewat Facebook, ternyata gagal. Dia ngirim pesan pribadi ke 5.000 perempuan dengan maksud siapa tahu dia kecantol satu. Tetapi semuanya menolak. Namanya adalah Jovanovic. Jovanovic. Betul. Jovanovic. Itu dia. Itu dia ya, kasihan. Jovanovic. 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 Oke baik, berita berikutnya datang dari dunia bawah laut ya. Oke. Ini ada penyelam yang berhasil bersalaman dengan ikan paus. Iya, iya, iya. Betul sekali ya. Oke, jadi mari kita lihat beritanya. Bapak produser, guys, guys, guys. Wow, keren, men. Bisa salam menamaikan paus. Wow, high five. Seorang penyelam berhasil bersalaman dengan paus. Woy. Namanya adalah Masa Usioda. Masa Usioda itu, bro. Iya, bro. Adalah lu mau belanja. Lu kadang ngambilin troli, malah ngambilin benda lain. Yee, troli. Masa Usioda. Masa kursi roda. Iya, itu dia. Orang belanja, Masa. Gak dikasih troli, gimana? Lucu dong, pastikan. Ah. Kamu tuh. Komenters tuh. Bung Boni, komenters tuh kebanyakan gengsi ini loh. Baiklah. Jadi ini seorang fotografer sekaligus penyelam asal Jepang. Dia rela pindah ke Hawaii. Untuk mendapatkan momen menyelam yang luar biasa. Dan dia tidak sia-sia. Dia berhasil mengabadikan momen menyelam. Dan bersalaman dengan paus hambek. Rasasa sepanjang 16. 16? Sentimeter. Ah, ikan cupang Pak itu Pak segini. 16 meter. Wow, baiklah. Wah, baiklah. Wah, baiklah. Wah, baiklah. Wah, baiklah. Mas tutupan. Enggak. Coba kita lihat berita sajunja. Baiklah. Ini ternyata Transformers di dunia. Nyata itu beneran ada loh komentar. Ini dia. Wah. Buka kakuk. Ini kostum Transformers yang paling keren yang pernah ada bisa berubah dari mobil, robot, dan robot jadi mobil. Wah, lihat ya anak kecil ini cari mati. Wah, otos. Aku bumblebee. Wah kakek kokok. Wah kakek kokok. Iya, 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 iya. Transformers yang kurang ya. Agak-agak kurang ya. Iya, iya. Iya, iya. Acaranya ini juga kurang sih untuk apa kamu tonton. Iya. Jadi segmen selalu juga. Bah. Ganti, ganti. Ganti channelnya. Ganti channelnya, tonton TV lain aja. Iya. Oke, jangan tonton program ini. Karena ini adalah... Dotcomage! Sampai jumpa di video selanjutnya.